Kita beralih ke informasi yang lain, demi meminimalisir resiko banjir, rekayasa cuaca dilakukan. Dan hari ini TNI Angkatan Udara mengerahkan pesawat untuk melakukan penyemayan awan. Berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, pesawat CN295 menjalankan misi penyemayan awan. Ini merupakan bagian dari operasi teknologi modifikasi cuaca dalam mengendalikan hujan. Sebanyak 2,4 ton garam diangkut oleh anggota TNI Angkatan Udara. Pada ketinggian 10.000 sampai dengan 12.000 kaki, pesawat CN295 menabur garam ke awan yang berpotensi mengakibatkan hujan di daerah Selat Sunda, Ujung Kulon dan Lampung agar hujan tidak turun di wilayah Jabodetabek. Melalui modifikasi cuaca ini diharapkan dapat mengurangi resiko banjir seperti yang terjadi di Jabodetabek. Nah ini kalau lihat caranya, ini memang salah satu bentuk ikhtiar ya Ustadz. Usaha yang manfaatnya tentu sangat berguna apalagi di saat kondisi seperti ini. Namun secara pandangan agama Islam, bolehkah kita merekayasa cuaca atau memodifikasi cuaca seperti tadi Ustadz? Ya Mbak Tiwi, segala sesuatu jika dilakukan dengan landasan ilmu pengetahuan, maka itu dibenarkan oleh agama termasuk modifikasi cuaca. Inilah yang dikatakan sebagai ikhtiar ilmi, usaha dan upaya maksimal, tapi berlandaskan teknologi, berlandaskan ilmu pengetahuan. Kita tidak kemudian, tidak apa namanya, ridho dengan ketetapan Allah. Tapi ini adalah ikhtiar yang maksimal. Sedangkan Allah SWT memerintahkan manusia. Lihatlah, ini merupakan anjuran dari Allah. Perintah dari Allah, agar kita juga selalu berusaha mengikuti dengan ilmu pengetahuan. Padahal tentu salah satu yang terbaik ikhtiar adalah manakala berlandaskan ilmu pengetahuan. Seperti juga yang lain di COVID-19 ini, ada ikhtiar dengan vaksin, itu ilmu pengetahuan. Ada ikhtiar dengan protokol kesehatan, itu adalah landasannya ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan dijadikan media ikhtiar kita, maka berarti kita sudah menjalankan tuntunan perintah Allah SWT, maka tidak ada masalah. Karena ini merupakan ikhtiar kita menghindarkan dari hal musibah. Menghindarkan dari kemungkinan terjadinya musibah. Sedangkan tetap pada hakikatnya, Allah lah yang mengatur segalanya. Allah lah yang menentukan segalanya. Namun tidak menutup pintu ikhtiar berdasarkan ilmu pengetahuan insya Allah. Nah, tapi ini kan Ustadz ada lagi nih yang namanya pawang hujan. Biasanya saat ada acara-acara penting supaya acaranya berjalan dengan lancar. Nah, kalau itu bagaimana Ustadz melihatnya? Ya, ini berbeda sedikit. Pawang hujan itu tentu manusia biasa. Kalau manusia biasa tidak dapat mengendalikan cuaca. Tidak dapat menentukan bahwa hari ini tidak hujan, besok hujan, dan seterusnya. Karenanya ada dua. Ada yang dikategorikan pawang berdasarkan ilmu pengetahuan seperti tadi. Dengan rekayasa ilmu, dengan menggunakan teknologi, silakan. Melainkan jika pawang itu menggunakan bantuan pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya? Jin. Karena ketika dia meminta bantuan kepada jin, berarti dia melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi syaitan, jin, dan sejenisnya selalu berusaha agar manusia itu jauh dari Allah. Salah satunya adalah kita kemudian menggunakan mereka untuk melakukan hal yang notabene tidak diridhoi oleh Allah SWT. Tentu kita hindari hal-hal yang mengakibatkan seseorang malah jauh dari Allah. Misalnya dengan menggunakan jin atau menggunakan mantra-mantra yang itu tidak dibenarkan oleh agama kita. InsyaAllah. Iya, dan itu jatuhnya juga sama dengan musrik yang dosanya itu sangat besar ya Ustaz Yenul Ziblaymin Zalik. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan itu tadi. Terima kasih telah menonton!